Halo telur, selamat malam. Ini adalah video lanjutan dari wingman yang kemarin. Kita sedikit review kemarin dan ini adalah video update jadi mungkin videonya akan pendek ya. Kemarin kalau pisau kemarin itu pisaunya parah ya asahannya ini sudah saya asah ulang jadi ya mendingan lah goresan masih tetap ada karena ini dalem ya lor goresannya di amplas ini. Saya asah ulang, saya strobing. Oke, udah lumayan lah, mendingan lah. Kita tes pakai kertas. Ini cukup tajam tapi menurut saya ini kurang tajam ya lor. Menurut saya ini kurang tajam aja ini. Kalau untuk pemakaian biasa ya udah lumayan lah. Ya, nah, lumayan. Oke, pisau udah di asah ulang, sudah saya polis juga, saya polis pakai otosol. Oke lor, sedikit tips aja untuk yang mau buka leatherman, mau buka baut ini atau yang ini, selalu sediakan dulu threadlocker ya. Seperti ini threadlocker ini bisa dibilang lem baut ya. Ini dextone, merek dextone, murah ini 20 ribuan kalau tidak salah. Kalau yang bagus itu mereknya loktite. Loktite itu lebih mahal, 50-100an harganya tapi lebih bagus. Saya pakai ini aja udah cukup. Dan pemberian loktite ini sedikit aja lor, sangat sedikit, satu tetes lah. Kalau bisa kurang dari satu tetes. Jangan full thread itu dikasih ini, nanti malah nggak bisa dibuka ya. Oke, selalu sedia ini sebelum membuka ini ya. Buka baut ini. Oke, lanjut. Kemarin untuk buka apa? Tools yang ini susah ya, yang mana kemarin ya. Yang tiga, oh yang ini, sorry. Ini ya, sekarang udah mudah. Udah nggak keras ya. Cukup dikendorin bagian sini atau sini, sama. Terus untuk baut ini. Ini tidak seperti anu ya, model wave ya. Kalau wave kan nyambung ke sini nih. Ada satu baut yang ini atau sebelah kanan atau kiri itu panjang ke sini, baru ditutup ke sini. Kalau untuk wingman nggak ya, ini hanya ada nut di sini. Di ini ya, di frame-nya sini ya nut. Di sini baut, ini nut, ini baut. Juga dalamnya nut. Jadi nggak ada yang nyambung ke sini ya. Oke. Ini udah enak dibuka. Kemarin buka ini sampai pakai open lor. Oke lor, itu dulu update-nya. Sementara itu dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.